Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Diah Kusumaningrum, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Sida Negara 01, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Dengan fasilitator Ibu Maria Magdalena Siti Listiari dan pengajar praktik Ibu Rahajeng Dwi Kusumasari Pada kali ini, saya akan memaparkan Tugas Koneksi Antar Materi Modul 1.2 Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat di mana saya sebagai seorang pendidik harus menghambat pada murid Di situ saya berpikir, sebegitu dalam makna filosofi dari Ki Hajar Dewan Taro Dalam menempatkan anak-anak sebagai sesuatu yang sangat istimewa Yang harus kita layani dengan nilai dan peran seorang guru penggerak sebagai pedomannya Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya fahami adalah Bahwa di dalam modul 1.1 berisi tentang konsep dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewan Taro Tentang pendidikan Di mana meletakkan siswa sebagai sesuatu yang sangat istimewa yang harus dilayani dengan maksimal Sementara modul 1.2 berisi tentang bagaimana seorang pendidik melayani dan menghamba pada murid dengan berpedoman kepada nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak Dengan begitu, kedua modul sangat berkaitan dalam upaya membangun, membantu menuntun siswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati Selalu ingin tahu tentang informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang Seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja dalam tim Serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang masuk ke dunia yang baru Kenapa demikian? Karena setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 Terbukalah mata hati dan pemikiran saya terhadap dunia pendidikan yang baru bagi diri saya Betapa selama ini apa yang saya pikirkan tentang murid ternyata belum tepat jika dilihat dari sisi anak sebagai siswa Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa minat bakat siswa merupakan karunia dari Tuhan yang akan berkembang dengan sendirinya seiring proses pembelajaran Saya percaya semua siswa dapat mengikuti dan memahami apa yang saya ajarkan Saya berpikir materi harus tersampaikan sesuai estimasi waktu dan menganggap siswa pasti bisa menyerap pembelajaran Saya percaya ketampilan siswa akan berkembang dengan baik seiring perkembangan usia mereka Sekarang saya berpikir bahwa minat dan bakat siswa harus digali Dan hal tersebut menjadi tugas saya untuk membantu mengarahkan dan menuntun agar mereka berkembang sesuai potensi yang dimiliki Saya harus menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang tepat agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam Segala hal yang saya lakukan berorientasi untuk siswa Jadi harus berpihak pada murid Saya harus mengembangkan diri dengan selalu berinovasi baik dari segi ketampilan, pengetahuan maupun komunikasi dan kolaborasi untuk kemajuan pendidik Untuk mengembangkan diri yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain Selalu berkomunikasi dengan peserta didik agar bisa memahami karakter dan kebutuhan mereka Merencanakan pembelajaran dengan metode dan strategi yang tepat agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa Membuat program kegiatan yang bisa dilakukan untuk menggali minat bakat serta potensi siswa Berkomunikasi aktif serta berkolaborasi dengan warga sekolah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan menemukan solusi jika terjadi bermasalah Demikianlah pemabaran tugas koneksi antarmateri modul 1.2 Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh